Iwan Suryawan, anggota Komisi VDPRD Provinsi Jawa Barat, Jabar, meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendik Budristek, untuk segera melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB. Dikatakan Iwan, evaluasi PPDB perlu dilakukan agar tidak ada lagi kecurangan yang terus terulang setiap tahunnya. Iwan pun mengusulkan segera dibuat konsep baru untuk PPDB agar dapat diterapkan pada PPDB tahun depan, konsep baru ini harus selesai tahun 2023 ini, jadi tahun depan sudah bisa berjalan konsep PPDB yang baru, ujar Iwan, Senin, 31 Juli 2023, menurutnya. Kecurangan dalam PPDB ini nyaris terjadi setiap tahun, sehingga harus segera diambil kebijakan untuk mengakhiri polemik PPDB ini. Perlu diperhatikan kebijakan yang ambil karena akan berdampak pada siswa terutama dari sisi psikologis, ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan, DAPIL, Jabar 7 yang meliputi kota Bogor. Adapun evaluasinya, kata dia, berupa penghapusan, penghilangan, atau ganti dengan kebijakan lain. Hal itulah yang menurut Iwan perlu dikaji ulang dengan segera. Semisal memungkinkan ditambah rombongan belajar, ucapnya. Pemilihan hari ini, Pak, bisa dijelaskan, Pak. Ya, baik, ini momentum penting, dan ini sangat, apa namanya, sangat, harus apresiasi. Saya citar, apa, evaluasi PPDB di Jawa Barat khususnya. Baik tentang isu-isu, apa, generasi, juga afirmasi, juga investasi di beberapa daerah, kebanyakan di Jawa Barat khususnya, sekarang didengar dari koron-koron perhatian pendidikan, ada jawa sekolah, ada juga dari sabar kumuli, terus kita berpengaruh disini untuk diskusikan bagaimana PPDB ke depan. Itu harapan kita akan lebih baik ke depan. Pada saat itu, terapasukan, Komisi 5 akan mendalami apa perlu pansus, nah, pendidikan khusus untuk testimoni ke sekolah-sekolah. Terkait dengan tadi, ada informasi, ada ini, bahwa ada pemalsuan. Tadi ada diskusikan di sini, kita minta penarangan. Sebenarnya sederhana saja kalau, misalnya, itu sebetulnya untuk betul data itu palit, data itu bisa dipoto atau dipotret dari, mulai SMP. Bisa dari SMP, SMPnya di mana, misalkan kalau namanya ASEP, ASEP kelas 1, itu bisa dilihat dari situ. Makanya kita nanti akan beri, bagaimana sih? konsep pendidikan atau selisi tentang PPDB ini. Nah, Pak, ini disiasi oleh Komisi 5 ya. Sejauh ini dari hasil dialog tadi, poin-poin apa yang didapat karena menjadi pahamnya? Tadi dialog tadi dari beberapa insur, ada punya hati, ada dari forum, ini, anak-anak, ini, semua lengkap. Kami merangkap, ini ada persoalan, persoalan yang harus diselesaikan, atau diselesaikan. Dengan bagaimana, karena gini, hak dan kewajiban, ini sebagai hak dari negara, untuk mendapatkan, dan itu, ini harus di, apa namanya, ekolosi semuanya. Wah, jadi, timbunya kalau ada penyobohan itu, kalau anak menunggu, itu sebenarnya orang tua salah. Itu dengan persoalan apa, mendidik otomatis kepada anaknya untuk berbuat. Itu bagi saya. Apa hasil dari? Sudah normal. Jadi, ketika diresonasi, harusnya, rasa-rasa standarisasi dulu benar. Ya, di negara maju itu kan begitu. Bahkan, ada anak yang, kesana gak masuk, kesini gak masuk, itu pemerintahnya tanggung jawab. Di data, ayo, anda masuk sekolah mandi, anda. Di kita pun, goro-goro juga. Mungkin ada, satu-dua ya. Gitu. Itu problem soal standarisasi. Jadi, ketika ditanya tuh, oleh sebuah televisi swasta, jadi, ini sekolah-sekolah unggulan itu, kalau gitu, dihapuskan. Jangan. Justru, sekolah unggulan itu jangan dihapuskan. Justru, harusnya seluruh sekolah adalah unggulan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini PR, Koba kita ada di praset. Bagaimana di Bandung, di Jawa Barat ini, seluruh sekolah adalah unggulan. Nah, artinya begini. Artinya nih, konsekuensinya. Mungkin, Pak Kadis ya, tidak mungkin dalam satu tahun, seluruh sekolah itu standarisasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.